Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih, salam rahayu Aquarius, dan kali ini kita akan Bahas pesan penting Zodiac Aquarius Di tahun 2024 Nah seperti apa pesan penting untuk Zodiac Aquarius di tahun 2024 Simak videonya sampai Akhir supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi, dan langsung saja Inilah pesan penting Untuk Zodiac Aquarius Di tahun 2024 Nah seperti apa Pesan pentingnya untuk teman-teman Aquarius Di tahun 2024 Langsung saja Di posisi awal tahun, memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Seperti yang saya sampaikan kemarin Di bulan kelahiran kamu, Januari, Februari Mungkin bisa dikatakan masih akan terjadi Beberapa hal yang kurang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga di posisi awal tahun 2024 Saya lebih menegaskan Dan juga mewanti-wanti Bagi teman-teman Aquarius Untuk berhati-hati Dengan kondisi karir Ataupun kondisi keuangan kamu Karena apa? Di awal tahun 2024 Ketika ini tidak diperhatikan dengan baik Maka kamu bisa melakukan Beberapa kesalahan-kesalahan Yang nantinya akan menimbulkan Penyesalan di tahun 2024 Jadi ya saya rasa Emang ketika kamu sudah sadar Melakukan beberapa kekeliruan Melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang ada Maka ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Aquarius Kamu juga harus mampu Untuk segera introspeksi diri Segera memperbaiki Apa yang seharusnya diperbaiki Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Kamu di Januari, Februari, Maret, April Empat bulan awal Di tahun 2024 Harus bisa lebih terfokus Untuk bagaimana bisa memperbaiki Beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu juga harus paham Di dalam usaha Dalam pekerjaan Zodiac Aquarius Kamu di tahun 2024 Harus bisa untuk lebih disiplin Harus bisa untuk lebih konsisten Supaya hasil yang kamu terima Supaya hasil yang kamu dapatkan Itu bisa lebih maksimal Tapi di pertengahan tahun 2024 Sepertinya Bagi teman-teman Aquarius Kamu juga sudah mulai mendapatkan Beberapa hal yang bagus Sudah mulai untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan kebaikan-kebaikan yang positif Mensyukuri Dengan kebaikan yang bagus Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Walaupun memang di posisi Pertengahan Sampai dengan akhir tahun 2024 Masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa masalah-masalah Yang terjadi Tapi disini saya sampaikan Bagi teman-teman Aquarius Kamu juga harus bersyukur Kamu bisa fokus Pada perencanaan yang baik Bisa fokus Pada perencanaan yang positif Yang bisa kamu dapatkan Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Sehingga masalah-masalah Yang ada Dan juga beberapa hal yang Mendistrak diri kamu Itu bisa kamu Antisipasi Dan bahkan Di dalam posisi tahun 2024 Ketika ada masalah-masalah Yang bisa kita katakan Bertubi-tubi Menghampiri kamu Teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu selalu mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan itu Dengan sebaik mungkin Dan kamu bisa untuk On the track ya Kembalikan fokus kamu Di pertengahan tahun 2024 Jadi memang kamu akan Mengalami fase Kebangkitan yang luar biasa Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan bahkan Di tahun 2024 Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga Akan terus merasakan Adanya beberapa Hal yang baik Akan terus merasakan Beberapa hal yang positif Yang terus terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Kehidupan usaha Kehidupan pekerjaan Akan terus mengalami Kesuksesan yang bagus Kesuksesan yang sangat Luar biasa Di dalam Kehidupan kamu Saat ini Jadi ya di tahun 2024 Sebenarnya Teman-teman Aquarius Kamu itu akan Selalu berhadapan Dengan potensi Keberhasilan Berhadapan dengan Potensi kesuksesan Yang terus-menerus terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya walaupun Ada situasi yang Fluktuatif Naik turun Tapi juga pada Akhirnya Untuk teman-teman Aquarius Kamu selalu berhadapan Dengan hal yang baik Berhadapan dengan Hal yang positif Dan ini juga akan Mengalami Situasi yang amat Sangat Luar biasa Di dalam Kehidupan kamu Dan secara keuangan pun Kamu juga terus Mengalami peningkatan Walaupun memang Bisa dikatakan Di awal tahun 2024 Tidak begitu bagus Tidak begitu Lancar Tapi kamu juga Seiring berjalannya Waktu Step by step Sampai dengan Akhir tahun 2024 Terus mengalami Situasi kehidupan Yang baik Di awal-awal tahun Mungkin kamu akan Banyak pengeluaran Akan banyak Beberapa Pengeluaran ini Itu dan sebagainya Termasuk untuk Melunasi Beberapa hutang-hutang Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tapi juga Seiring berjalannya Waktu Kamu di tahun 2024 Juga akan Merasakan Rezeki-rezeki Yang baik Merasakan Rezeki-rezeki Yang lancar Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu dalam Satu keadaan Yang saya rasa Emang harus Selalu bersyukur Dengan keadaan Yang baik Selalu bersyukur Dengan keadaan Yang bagus Yang lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga wajib Untuk mensyukuri Segala sesuatu Yang baik Mensyukuri Segala sesuatu Yang positif Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Keuangan Kamu Bahkan ya Mungkin sekitar Bulan-bulan Yang belakangnya Berberan ya Seperti ya Oktober November September Desember Kamu juga akan Merasakan Situasi-situasi Yang cukup bagus Ya Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya Menjelang akhir tahun 2024 Ada hal bagus Hutangnya akan lunas Kemudian juga Ada peningkatan Yang signifikan Terkait dengan Posisi Kerejekian kamu Yang sangat Luar biasa Jadi ya Terus bersyukur Dan wajib Mensyukuri Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Yang terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan secara asmara Saya rasa Bagi yang sudah Menikah Di tahun 2024 Tidak terlalu Menjadi perkara Tidak terlalu Menjadi Permasalahan-permasalahan Yang harus Dihawatirkan Karena akan selalu saja Ada hal yang baik Akan selalu saja Ada hal yang positif Di dalam posisi Pernikahan kamu Tidak ada Kendala Tidak ada Masalah-masalah Yang harus Dicemaskan Apapun Dihawatirkan Secara Berlebihan Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus Bersyukur Dan wajib Mensyukuri Dengan keadaan Yang positif Dengan keadaan Yang baik Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Dan bagi yang Belum menikah Tapi punya orientasi Pengen menikah Di tahun 2024 Saya rasa Memang keinginan Itu bakal terwujud Walaupun ada Beberapa Godaan-godaan Yang terjadi Tapi kamu dengan pasangan Mampu Untuk Mengantisipasi Godaan-godaan Itu sehingga Apakah Bisa untuk Terus melangkah Maju Walaupun banyak Orang yang Meragukan kamu Kanan-kiri Kamu itu Meragukan kamu Tapi pada Akhirnya Antara kamu Dengan pasangan Bisa mendapatkan Kebahagiaan Dengan menikah Di tahun 2024 Jadi Saya rasa Di tahun 2024 Akan ada Beberapa hal yang Baik Akan ada Beberapa hal yang Positif Yang akan Terus bisa Diterima Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya Inilah Pesan penting Di tahun 2024 Untuk Zodiac Aquarius Resonate Tidak Resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Ada hal yang Baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang Kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jawi Jayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton